Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita coba buat ngobrol-ngobrol santai soal buku tentang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kebetulan di sini sudah ada Dinda Nuranisa Yura dari Solidaritas Perempuan, Biasanya dipanggil dengan nama Nisa. Mbak Nisa ini, beliau lahir di Jakarta pada bulan November 1987. Aktivis mahasiswa, sejak mahasiswa sudah jadi aktivis nih kayaknya. Pusat Kajian dan Studi Gerakan BPUI, terus redaktur pelaksana Jurnal Ilmiah Swadaya, Lembaga Kajian Keilmuan FHUI, dan sempat juga di Divisi Pers, Fotografi, dan Film Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Nisa lahir di E lahir, lulus dari Fakultas Hukum UI pada 2009, terus langsung bekerja di hukumonline.com sejak 2009 sampai 2010, yang sekarang aktif di Solidaritas Perempuan sebagai staff migrasi, trafficking, HIV, dan AIDS. Sekarang ini selain di Solidaritas Perempuan, Mbak Nisa juga aktif di berbagai koalisi ya. Selain koalisi pelindungan PRT, juga Komnas Pendidikan. Memang broad range isunya sangat luas. Mas, juga pernah menangani perkara gugatan citizen slow suit terhadap aktifikasi. Jadi itu tentang perlindungan PRT, ada beberapa yang dituntut sih, termasuk aktifikasi konvensi, terus konvensi ILO 189, RU Perlindungan PRT, dan terakhir Revisi 0039 tahun lalu. Oke, nah begitu. Kira-kira perkenalan singkatnya begitu dulu. Habis ini kita dengarkan lagu, beberapa lagu. Lagunya khusus dibawakan oleh Mbak Nisa, supaya, katanya supaya nggak mainstream banget gitu. Jadi kita dengerin lagu-lagu terus, dulu, satu dua lagu, nanti kita sambung lagi ya. Silahkan, jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaannya ke at ICJRID, gunakan tagar diktum, dan diktum ini tersenggara berkat kerjasama dari Institute for Criminal Justice Reform dan dengerin radio. Selamat pagi, kita kembali lagi di acara diktum kali ini. Obrol santai aja sih, soal RU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Jadi istilahnya pekerja, bukan pembantu rumah tangga. Kenapa begini ini Mbak Nisa? Ada perbedaan istilahnya? Sebenarnya perbedaan istilahnya mungkin sama yang selama ini kita denger, yang kita gunakan. Justru di sini jangan jadi masalah. Sebenarnya kalau mau dibahas panjang lebar, benar-benar panjang lebar. Karena ini memang berawal dari konstruksi gender, konstruksi budaya, yang memang akhirnya melihat pekerjaan rumah tangga itu sebagai pekerjaan domestik. yang dianggap bukan gak butuh skill, terus bukan pekerjaan yang menghasilkan, dan lain-lain. Makanya pekerjaan rumah tangga itu akhirnya secara konstruksi gender dibebankan kepada perempuan, dianggap sebagai kodrat untuk dilakukan oleh perempuan. Jadi karena tidak dianggap sebagai pekerjaan yang... Jadi sudah ada, dianggapnya sudah ada. Setiap lalu rumah tanggalah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu. Sehingga ketika ada orang lain yang masuk mengerjakan rumah tangga itu dianggap hanya membantu. Bukan mengerjakan. Jadi makanya dulu atau kemarin kemarin dan sampai sekarang sebenarnya istilahnya lebih ke pembantu rumah tangga. Tapi kalau kita melihat kondisi faktualnya, itu kan mereka juga sebenarnya melakukan pekerjaan gitu. Mereka memasak, mereka membersihkan rumah, mengamudi, dan segala macam gitu. Karena nanti kalau kita ngomongin pekerjaan rumah tangga, ada delakan kategori. Jadi, ya itu sebenarnya pekerjaan yang harusnya juga punya hak-hak seperti pekerja lainnya. Termasuk juga melihat risiko-risiko yang bisa dihadapi misalnya. Dan memang ada hubungan kerja antara si PRT dengan pengguna PRT. Yang sebenarnya di situ kan juga harus ada timbal balik, entah itu masalah gaji atau hak-hak lainnya. Oke, ini kalau kata kuncinya kan sebetulnya di situ ada soal hubungan kerja ya. Antara majikan sama let's say pekerjaannya lah. Nah, Indonesia itu kan punya yang namanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Nah, apakah pekerja rumah tangga ini tidak masuk dalam konstruksi Undang-Undang 13? Dan kalau, apa, karena ini kalau tidak masuk kemudian teman-teman di koalisi ini akhirnya buat Undang-Undang Khusus untuk pekerja rumah tangga. Iya, jadi kalau melihat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu kan memang hubungannya ke perusahaan ya mas ya. Jadi memang ada karakteristik PRT sendiri yang tidak terakomode dalam Undang-Undang itu. Dan memang, contohnya kayak apa tuh karakteristiknya? Karena PRT itu kan pekerjaannya enggak, dia sendiri-sendiri kan, sendiri atau berdua di rumah majikan yang apa namanya. Tapi kalau yang kaya bisa rumah orang loh. Iya, memang beda-beda. Tapi intinya dia dipekerjakan secara individual. Maksudnya, si pemberi kerjanya itu individu. Dan memang kalau kita melihat di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan sendiri, dari secara definisi dan segala macam, juga memang dia tidak mencakup. Dia hanya mencakup pekerja formal. Sementara selama ini, PRT itu memang belum masuk ke pekerja formal. Oke. Gitu. Itu lah yang akhirnya, itu juga sebenarnya sempat jadi wacana yang menembuka waktu kemarin citizen lawsuit itu, ketika beberapa ahli juga memang bilang bahwa Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu bukan untuk PRT. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi apa doang sebenarnya, apa dasar hukum yang melindungi pekerja rumah tangga? Ada yang bilang, Undang-Undang KDRT kan bisa, karena dia juga ada di lingkup domestik gitu. Mungkin Undang-Undang KDRT memang bisa untuk kekerasan-kekerasan, ya baik itu psikis maupun fisik gitu ya. Tapi untuk aspek ketenaga kerjaannya soal hak-hak dia yang, ya hak-hak ketenaga kerjaannya dia itu sama sekali diatur kan di Undang-Undang KDRT, PKDRT. Jadi itulah akhirnya yang mendorong, sebenarnya sejak tahun 1992 gerakan masyarakat sipil itu meminta perlindungan untuk PRT, selain karena memang secara kasus-kasus di lapangan juga banyak. Kekerasan yang meniput PRT, nggak dibayar gaji, dan macem-macem lah kasusnya. Sehingga ketika kita mau mengadvokasi, bingung juga gitu canggelannya kemana. Karena nggak ada Undang-Undang yang mengatur secara spesifik soal PRT. Dan akhirnya itulah didorong untuk adanya Undang-Undang Perlindungan KDRT. Tapi berarti lama juga ya, dari tahun 1992 sampai, artinya gerakan avokasi pertama itu kan dari tahun 1992 ya, dari selitanya Mbak Nisa. Kemudian hingga 2012 ini, sudah 20 tahunan kira-kira masing. Tapi belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik melindungi kepentingan dari pekerja rumah tangga. Nah, ngomong-ngomong soal ketentuan hukum nih Mbak. Misalnya kan tadi Mbak Nisa cerita nih, ada kasus-kasus lah yang menimpa pekerja rumah tangga itu. Yang umum ditemui kasus-kasus yang misalnya banyak menimpa pekerja rumah tangga itu apa? Biasanya sih soal gaji, Mas. Gajinya nggak dibayar atau gimana? Ada yang nggak dibayar, ada yang dibayar menghasiswa janji, ada yang memang dibayar tapi upahnya sangat. Kayak tahun ini nih masih ada yang misalnya Sabtu Minggu itu 30 ribu. Satu Minggu? 30 ribu. 30 ribu. Itu dimana di... Kebetulan kemarin kita baru mengadakan apa ya, semacam teman PRT tapi baru dalam skup yang kecil gitu ada sekitar 20 teman-teman PRT yang hadir. Dari di Jabodetabek gitu. Jadi sebenarnya di deket kita juga masih ada situasi seperti itu. Yang paling banyak sih kalau soal ketenaga kerjaannya gitu ya, gaji tidak dibayar. Terus juga misalnya mereka nggak boleh pulang. Sudah bertahun-tahun mereka mau pulang kampung juga dilarang gitu. Terus juga hak untuk berkomunikasi misalnya. Nggak boleh keluar rumah dan lain-lain. Jadi sebenarnya situasi yang dialami PRT Migran itu juga banyak dialami sama PRT Domestik gitu. Jangankan yang keluar negeri. Yang di dalam negeri pun juga banyak mengalami hal serupa. Walaupun juga beberapa kali kita juga menangani misalnya kasus kekerasan. Beberapa... Beberapa bulan yang lalu lah ya. Aku juga dapetnya dari Twitter sebenarnya waktu itu. Ada seorang ibu yang PRT tetangganya itu disetrika. Mengalami beberapa kekerasan fisik dimarahin dan lain-lain sampai akhirnya sempet juga ditempelkan gitu setrikaan panas ke tubuhnya. Itu di daerah Jakarta. Dan akhirnya kita juga datang ke sana. Dan wujudnya justru sih yang ngadu itu kan tetangganya ya. Dia justru di sidang sama RT dan beberapa tetangganya yang ada di sana gitu. Dianggap ini kan urusan. Urusan personal, urusan domestik gitu ya. Kenapa dia mau ikut campur dan segala macem. Jadi kita ngeliat di situ. Padahal nama kekerasan itu kan sebenarnya harusnya jadi urusan publik gitu kan. Jadi masih ada perspektif bahwa itu dibebankan aja gitu sama antara majikan sama PRT. Sementara relasi kuasa majikan sama PRT nya juga tumpang. Oke berarti paling banyak masalahnya soal gaji, kemudian soal kerasa. Kalau saya mau nanya nih, itu kalau kita bicara level strata sosial si majikan itu. Yang paling banyak kasus-kasus gitu itu di level mana. Karena kan sekarang banyak nih rumah-rumah tangga. Ya mungkin bukan orang kaya banget gitu ya. Mungkin ya kelas menengah biasa. Karena dua-duanya bekerja kemudian mereka butuh. Butuh kerja rumah tangga. Pada level mana nih yang paling banyak. Atau dia merata sebetulnya. Aku nggak bisa bilang pada level mana karena sebenarnya kan juga jangkawan kita terbatas ya mas. Karena kebanyakan yang mengalami juga diem kan. Jadi ya kasus kita pun PRT 2 mesi itu terbatas. Jadi ya selama ini ya kita nemuin ada yang memang dari kalangan menengah. Ada yang dari kalangan yang di Jakarta yang tadi aku ceritain juga lumayan elit gitu. Rumahnya memang selama ini belum pernah ketemu sama yang kasus dari kalangan. Karena ternyata kalangan bawah buruh yang upahnya UMR pun ada yang memperkerjakan PRT gitu. Itu sih kita belum pernah menemukan. Tapi bukan berarti nggak ada. Cuma memang ya karena sekarang juga ya itu kesadaran masyarakat bahwa PRT itu harus punya perlindungan, punya hak-hak itu belum ada. Sehingga kasus-kasus PRT juga belum mencuat ke permukaan. Oke. Informasinya menarik sebetulnya. Nanti kita bahas lagi lebih dalam ini. Maksudnya kalau misalnya ada pekerja rumah tangga atau orang yang melihat seorang pekerja rumah tangga diperlakukan secara tidak adil atau sewenang-wenang. Dan kalau mereka mau lapor, mungkin kita perlu tahu nih lapornya ke mana. Terus mekanisme penahanannya nantinya seperti apa. Ke lembaga mana aja sih misalnya. Misalnya kalau di Jakarta ke mana. Di daerah-daerah lain ke mana. Tapi sambil nanti kita dengerin diskusinya lagi. Ngobrol-ngobrol bareng Mbak Nisa. Kita balik lagi dengerin beberapa lagu. Ini penting nih karena lagu-lagunya ada ngomong soal salah satu pejuang HAM Indonesia ya. Mas Munir. Sambil nanti kita dengerin lagu. Pendengar bisa siapkan pertanyaan dengan mention ke FICJRID dengan tagar Diktum. Balik lagi selamat siang pendengar semua. Kita balik lagi di acara Diktum kali ini. Kita bicara soal RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Nah Diktum sendiri terselenggara berkat kerjasama dari Institut for criminal justice reform dengan dengerinradio.com. Nah di depan kita sudah ada Mbak Nisa dari Solidaritas Perempuan. Tadi Mbak Nisa sudah cerita banyak ya. Ada soal-soal yang mengimpa pekerja rumah tangga dari soal terutama masalah gaji sama soal-soal kekerasan dalam rumah tangga. Nah ngomong-ngomong kasus nih. Kalau terjadi kasus-kasus kayak begitu nih kan Indonesia luas nih ya. Saya baru nggak kalau luas itu kalau pergi dari Jakarta ke Jayapura ternyata memang jauh sekali gitu. Nah Indonesia ini luas. Nah kalau memang ada perkara-perkara nih. Saya tahu lah mungkin jangkauan teman-teman LSM nggak sampai ke pelosok-pelosok atau kota-kota Kabupaten. Mungkin hanya di ibu kota-kota provinsi. Nah tapi kalau misalnya ada seorang pekerja rumah tangga kah? Atau ada orang lain misalnya. Saya melihat ada pekerja rumah tangga yang diperlakukan secara sunang-unang misalnya sama majikannya. Terus saya harus ngapain Mbak Nisa? Iya kalau tadi kita membahas soal dasar hukum kan memang yang soal ketangga kerjaan dia belum ada dasar hukumnya gitu. Jadi mungkin diproses secara hukum juga belum memungkinkan. Oke. Jadi biasanya kalau memang jadi ada jaringan kita itu namanya JALA PRT. Apa itu JALA PRT itu? Jaringan Advokasi Nasional Pendidikan Pekerjaan Rumah Tangga. Oke. Dia terdiri dari beberapa organisasi termasuk LBH Apik, LBH Jakarta. Jadi ada beberapa teman-teman yang melakukan bantuan hukum juga tergabung dengan JALA PRT. Nah biasanya kalau memang kasusnya itu terkait sama ketenaga kerjaan, yang kita lakukan ya kita kerja sendiri untuk mediasi. Mediasi dengan majikan, terus kita juga pastinya membawa beberapa tools yang walaupun belum ada undang-undangnya, tapi kita juga punya sejumlah instrumen HAM yang sebenarnya bisa kita pakai untuk meyakinkan bahwa ya KDRT itu punya hak 1, 2, 3, 4 gitu. Mediasi. Lain halnya dengan kalau yang dilakukan dengan KDRT, ya itu dilaporkan ke polisi. Jadi kayak waktu kasus yang di Jakarta itu, akhirnya si tetangga yang menyaksikan, sebenarnya bukan menyaksikan lah, tadinya cuma dengar cerita dari PRT-nya. Jadi si PRT yang mengalami kekerasan cerita ke PRT-nya, terus si PRT-nya cerita ke si ibu ini. Dan akhirnya dia menghubungi jalan PRT, ya kita proses ke polisi. Sampai sekarang juga laporannya masih dipiksa, masih jalan. Dan sebenarnya tadi juga kalau dibilang advokasinya dari tahun 1992 itu kan bertahap sih memang yang masih nggak langsung. Paling tidak di daerah Jogjakarta kita sudah punya PRT. PRT apa tuh? PRT penyelan PRT itu. Jadi kalau ke Jogja itu sudah banyak serikat PRT, dan PRT dan majikan punya kontrak tertulis. Nah ini yang sebenarnya juga pengen kita lakukan secara nasional gitu kan. Kalau undang-undang kan semuanya bisa kayak gitu. Tapi setidaknya, udah ada contoh nih di Jogja. Jadi dan teman-teman serikat PRT itu pun ada di Medan juga, di Semarang juga, tapi ya masih terbatas jumlahnya. Itu mereka juga melakukan, ya membantu teman-temannya juga gitu. Ketika ada masalah, mereka saling berbagi, kira-kira gimana sih cara mengatasinya. Juga sharing biasanya, oh ternyata kondisi kerjanya gimana gitu. Jadi mereka mengingatkan pengetahuan sekaligus saling membantu lah ya ketika memang mengalami masalah. Dan karena ada peningkatan kapasitas untuk melakukan advokasi pun, advokasi non-intigasi tentunya, mereka juga bisa melakukan itu. Oke, nah kemarin itu kan saya, karena ini saya setelusnya nggak ngerti nih soal pekerja rumah tangga. Meskipun saya sendiri ada ya pekerja rumah tangga di rumah saya. Karena, tapi saya ingin tahu nih misalnya, Oke mungkin ada perjanjian kerja antara majikan sama PRT-nya. Cuma gimana dengan masalah upah? Ini ngaturnya gimana? Kalau undang-undang tenaga kerjaan kan sudah pasti ada upah minimum kota ya. Kemudian ada upah minimum sektoral juga. Kemudian ini ngaturnya gimana? Karena pertama kalau misalnya karyawan bekerja di perusahaan kan dia pulang. Makan ya makan sendiri. Tapi kalau kerja rumah tangga kan pada umumnya ada juga yang pulang. Tapi pada umumnya kan dia menginap di rumah, kemudian makan bareng sama kita lah ya. Makan bareng dan segala macam. Terus menghitung upahnya gimana? Karena bisa jadi si majikan yang upahnya UMK kemudian PRT-nya upahnya UMK habis juga gitu loh. Ya itu juga yang jadi diskusi panjang. Sampai beberapa kali sesi gitu. Karena kan sekarang ya bagusnya teman-teman buruh. Sudah ada tiga konferentrasi buruh besar yang memang bergabung sama gerakan untuk PRT ini. Mereka juga tuh yang sibuk merancang undang-undangnya gitu. Jadi draft versi kita itu sudah berganti 9 kali. Dan yang terakhir itu teman-teman buruh yang memberikan banyak masukan. Mereka juga punya kepedulian yang sama gitu. Punya concern yang sama karena banyak buruh juga UMK. Sebenarnya memang karena kita bicara PRT adalah pekerja. Ya konsekuensinya adalah kita juga memberikan hak dia sebagai pekerja. Termasuk upah yang ya UMK dan lain-lain itu. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari kan UMR, UMK itu kan sebenarnya punya komponen kan. Kenapa sih besarannya bisa di daftar 1,5 gitu. Itu kan ada komponen kebutuhan. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa PRT pun punya kebutuhan yang komponennya juga sebenarnya sama. Jadi dia punya kebutuhan itu kenapa gajinya tidak pernah mencukupi gitu. Nah kalau situasinya seperti yang tadi Mas bilang bahwa dia menginap di rumah kita. Bahwa dia makan juga dari pemberi kerja gitu ya. Itu kan berarti komponen yang tadi aku bilang itu sebenarnya bisa dikonversikan gitu. Jadi gajinya mungkin tidak sampai 1,5 juta. Kalau kita bicara UMK Jakarta gitu ya. Tapi sekian yang seharusnya adalah komponen dia untuk makan. Itu yang kita memberikan dalam bentuk makanan. Sekian yang harusnya itu komponen dia untuk penginapan misalnya atau bukan trak rumah. Atau ya untuk papan lah ya. Itu juga tidak kita berikan dalam bentuk uang. Tapi juga karena mereka menginap di rumah kita. Jadi itu diperhitungkan bisa dikonversikan seperti itu. Itu yang pertama. Terus kedua karena tadi sudah menyinggung masalah. Apa namanya. Bagaimana dengan majikan yang juga upahnya UMR gitu ya. Memang hasil penelitian nejala PRT sendiri. Bahwa kelas menengah dan bawah. Itu membutuhkan PRT biasanya untuk pengasuh anak. Karena suami istri kerja. Yang sebenarnya juga sedang kita advokasi adalah. Ini mungkin baru didengar gitu ya. Kita juga ikut advokasi soal tempat pendidikan anak gitu. Kan selama ini negara tuh gak mau campur tangan tuh. Untuk hal-hal yang tadi aku bilang. Pekerjaan domestik. Pengasuh anak dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Signifikan gak sih pengasuh anak gitu. Ada gak sih hubungannya sama pembangunan. Kalau kita pikir sebenarnya ada gitu. Karena adanya PRT misalnya atau pengasuh anak itu memungkinkan. Untuk si majikan. Bekerja di luar. Dan akhirnya berkontribusi pada pembangunan dan lain-lain. Jadi tempat penintipan anak itu juga sebenarnya menjadi salah satu solusi yang kita pikirkan gitu. Untuk bagaimana itu disediakan oleh negara gitu misalnya. Penyediaan tempat penintipan anak. Atau oleh perusahaan. Terus hal lainnya adalah ada part time. Jadi memang penggajiannya per jam. Jadi kalau misalnya kita melis pekerjaan PRT sekarang itu kan mungkin. Milihin buku buat anak-anak itu masuk pekerjaan PRT. Terus pakai sepatu aja. Makain sepatu anak aja itu juga. Itu juga pekerjaan PRT gitu. Itu juga yang harus kita ubah sebenarnya secara budaya. Bahwa ketika nanti mereka bayar per jam. Mereka akan lebih menghargai jam per jamnya. Dan yang memang dilakukan PRT adalah hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Untuk pekerjaan orang lain. Oke. Nanti kita lanjut lagi yang mana. Kita balik lagi setelah kita atas persoalan-persoalan teknis ini. Ada persoalan teknis sedikit ternyata. Jadi mungkin tadi ada beberapa yang gak kedengeran. Dari diskusi kita bareng Mbak Nisa. Tapi jangan khawatir. Nanti kalau ini sudah selesai. Teman-teman bisa lihat diskusi ini di websitenya. CJR.com.id Dan karena itu dikasih lisensi kreatif common. Teman-teman bisa ambil. Paksa kita di website panah pun. Sehingga kita bisa harapkan. Eee. Eee. Apa. Eee. 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 Mbak Nisa ini ada. Ada pertanyaan nih. Dari. Sonson Revison. Pertanyaannya sih. Sederhana nih. Apa saja solusinya. Nah saya kurang tahu nih. Yang dimaksud solusi. Solusi soal apa. Untuk apa. Nah mungkin mas Sonson yang lagi dengar bisa. Bisa apa. Bisa lebih jelaskan. Bisa lebih jelaskan. Ini soal apa sih. Solusinya tentang. Solusi apa. Untuk soalan apa. Yang bisa. Yang lagi sedang ditanyakan oleh. Mas Sonson. Ya tapi mungkin. Tadi ya. Solusi. Saya pikir. Kalau pertanyaannya. Kita coba. Pertanyaan umum ya. Kalau ada persoalan-persoalan. Dari pekerjaan rumah tangga tuh. Solusi yang ditawarkan. Sama teman-temannya. Apa nih. Untuk pekerjaan rumah tangga. Eee. Kalau solusi yang komprehensif. Ya. Seperti yang memang selama ini. Kita majunya itu kan. Dari. Undang-undang perlindungan PRT. Dan. Ratifikasi. Konvensi ILU 189. Tentang kerja layak PRT. Iya. Oh, ILU ada nih konvensi soal itu ya. Tidak ada. Dan sebenarnya. Ketika konvensi itu. Disahkan di ILU nya. Eee. Presiden kita juga. Menyampaikan pidatonya. Yang kemarin dapat. Mendapatkan banyak tujian sebenarnya. Karena dia. Eee. Apa. Menyampaikan pidatonya. Bahwa dia berkomitmen. Untuk melindungi PRT. Baik PRT dari negeri. Maupun PRT migran. Eee. Nah tapi komitmennya belum dihujudkan. Dengan tindakan nyata sih. Karena. Eee. Kita sendiri juga belum merotifikasi. Eee. Itu dua hal yang. Yang. Ya secara apa ya. Secara umum. Dan secara. Eee. Dasar hukum. Tapi sebenarnya. Eee. Yang juga harus dilakukan yang penting. Untuk dilakukan secara saat ini. Ya. Kita balik ke rumah masing-masing dulu deh. Eee. Eee. Bagaimana sebenarnya. Culture nya sendiri juga. Kita ubah gitu. Cara pandang kita dalam liat PRT. Yang tadinya mungkin. Ya kita melihat mereka tidak sederajat gitu ya. Tapi. Ada relasi kuasa yang timpang gitu. Antara kita sama PRT. Eee. Eee. Sekarang kita bongkar perspektif kita. Bahwa PRT tuh pekerja. Bahwa keberadaan mereka tuh signifikan. Bahwa mereka lah yang memungkinkan kita. Untuk beraktifitas di luar rumah. Seperti sekarang. Eee. Eee. Dan dari situ juga. Eee. Dengan berbekal kesadaran itu. Ya. Bagaimana kita memperlakukan PRT juga bisa diubah gitu. Kan gak harus menunggu undang-undangnya. Sampai kita menggaji PRT dengan layak. Eee. Tidak harus menunggu undang-undang. Sampai kita memberikan THL satu kali gaji. Misalnya. Ya. Jadi tidak perlu juga menunggu undang-undang. Untuk memberikan jaminan sosial. Misalnya ketika dia sakit. Atau dia. Eee. Ya. Membutuhkan hal-hal lain. Itu kita penuhi. Eee. Oke. Nah. Balik lagi nih. Soal. Tadi ya. Eee. Soal. Soal perjanjian kerja. Dan terutama hubungannya dengan rupa. Nah. Sekarang nih. Saya nanya nih. Kalau misalnya khususnya di Jakarta gitu. Di Jakarta nih kan. Ya saya berkaca aja lah. Kalau saya sendiri ya. Saya kalau pergi dari rumah. Itu jam. 6 pagi. Saya udah pergi. Dari rumah. Kemudian. Pulang dari. Mana-mana. Itu. Sampai rumah. Kira-kira paling cepat jam. 7. Eee. Itu karena kena macet. Iya. Biaya perjalanan kena macet dan lain-lain. Nah. Sekarang kalau misalnya nih. Misalnya aja nih Mbak Nisa. Kita tahu kan. Kalau dalam hubungan kerja itu. Eee. 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 20 jam. 20 jam seminggu. Jam kerja yang wajib dilakukan oleh seorang karyawan. 20 jam. Seminggu itu bisa berarti 8 jam. Dalam satu hari. Atau 7 jam. Eee. Untuk 6 hari. Iya. 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja. Nah, ini kalau, dan kalau lebih dari itu kan ada ketentuan lembur nih Ya kan, ada, ngomong soal lembur lah Perhitungannya sekian-sekian-sekian Nah, saya gak lupa 1 per 173 atau 1 per 163 per jam kali pas sebulan Nah, ini kalau misalnya diterapkan sama PRT Saya kalau misalnya gak tinggal di Jakarta mungkin bisa tuh Dalam waktu 9 jam bisa balik lagi ke rumah itu ya Tapi dalam konteks Jakarta ini kan mungkin Mungkin Sulit 8 jam itu Pasti lebih dan pasti itu lembur tuh Apalagi dalam situasi kuasa itu pasti lembur tuh Pekerja rumah tangga itu kan bangun Ya mungkin minimal bangunnya sama lah ya Jam 3 juga bangun Kemudian Nyiapin segala macam Ikut bareng salur dan lain sebagainya Kemudian nyiapkan waktu buka Nah, itu gimana? Itu pasti jadi perdebatan keras tuh menurut saya Kalau ngomong soal lembur Ya situasinya memang terlalu di Jakarta Tapi memang Kalau di undang-undang yang memang kita buat sendiri itu ya Memang tetap 8 jam sehari atau 7 jam sehari untuk kemari Dan memang berakuan soal lembur dan lain-lain Dan sebenarnya kalau ditanya solusinya gimana terhadap teman-teman yang memang juga harus menghitung jam perjalanan dan segala macam Itu yang sebenarnya perlu didiskusikan sih mas Tapi memang poinnya itu sebenarnya kan ada kesepakatan Kesepakatan antara majikan dengan PRT Perjanjian tertulis lah ya Iya Bukan kesepakatan verbal Iya, perjanjian tertulis Kalau sekarang kan perjanjian tertulis cuma dimiliki sama yang agen Kalau yang ambilnya PRT dari yayasan biasanya ada perjanjian tertulis Itu kan antara agen dan si majikan yang akan memakai kan Jadi si PRT-nya juga ada beberapa yayasan yang udah gitu Jadi PRT-nya juga tantangan Tapi sekarang ini kan mau dibuat antara majikan dengan PRT Jadi situasi-situasi khusus seperti itulah yang sebenarnya harus dibicarakan bersama Tapi dengan menjamin bahwa bukan peta comply gitu Jadi memang PRT-nya juga terlibat dalam penyusunan yayasan itu Masuk situasi puasa itu memang situasi khusus aku pikir ya Karena sahur gitu kan mereka harus masak dari sahur Ya belum lagi kalau misalnya pada punya anak kecil gitu ya Karena misalnya pada punya bayi atau let's say umur setahun, dua tahun Karena kan otomatis anak-anak yang orang tuanya bekerja semua Akan lebih deket dengan pekerja rumah tangganya Karena selama sekian jam dia deket sama pekerja rumah tangga Dan kemudian pas tidur kadang-kadang milik sama pembantu pekerjanya Sama pengasuhnya lah atau pekerja rumah tangga Nah itu kayak gimana itu apa juga dihitung precisely seperti lembur atau apa gitu Karena banyak loh situasi gitu Iya situasi gitu Itu sebenarnya situasi yang memperhatikan kan sebenarnya Ketika memang si anak lebih mau Enggak tapi ya itu kan sebenarnya kita mau bicara bahwa ARU Perlindungan PRT itu kan Tidak sekedar mengubah struktur hukum ataupun sistem hukumnya Tapi juga mengubah culture kita kan Bagaimana juga sebenarnya ya orang tua juga mengambil Ada pembagian peran dalam keluarga antara suami istri di dalam pekerjaan domestik juga Jadi bukan sama-sama kerja untuk cari duit gitu atau di sektor publik gitu Tapi juga di sektor domestik yang mungkin ketika itu dikerjakan bersama Bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang untuk mengisi waktu bersama anak dan lain-lain Tapi balik lagi sebenarnya ya itu akhirnya perjanjian bersama Dan mungkin untuk hal-hal yang spesifik bisa di Agak sulit kan untuk dituangkan gitu secara tertulis Ya tadi itu kan gimana kan tiba-tiba anaknya Saya mau tidur sama mbak aja gitu kan Ya itu sebenarnya sih kesepakatan aja gitu Jadi misalnya juga situasinya di rumah saya gitu Misalnya ketika Ramadan ini memang karena si mbak juga udah dari pagi Dari sour gitu kan biasanya siang dia bisa tidur gitu Anak-anak sekolah dia bisa istirahat Jadi itu juga kehitung waktu istirahat gitu misalnya Hal seperti itu masih bisa dibicarakan loh Oke jadi memang penting ternyata Artinya gini loh mungkin dari sisi A sampai Kalau saya mikirnya gini aja sih misalnya kalau dari kita bicara skala 1 sampai 10 lah Selama ini gak ada apa-apa kan Gak ada jaminan apapun Gak ada perjanjian kerja Gak ada day off Day off dan lain-lain Ada perjanjian kerja kira-kira meskipun mungkin yang lain-lain bisa didiskusikan kembali Tapi kira-kira target pertama dari teman-temannya apakah Selain ada undang-undang perlindungan PRT misalnya dalam konteks hubungan antara PRT dan majikan Apakah target pertamanya yang penting seluruh rumah tangga di Indonesia yang punya pekerjaan rumah tangga Ada perjanjian kerja dulu atau gimana Kondisinya di Jakarta itu sama sekali tidak ada yang kecuali yang yayasan itu saya pikir gak ada yang punya perjanjian kerja tertulis Jadi justru strateginya dari undang-undang Undang-undang itu yang mewajibkan adanya perjanjian kerja berikut apa saja sih yang sebenarnya harus tercakup dalam perjanjian kerja Jadi juga kan bisa hal yang prinsip seperti upah, hari libur, pingguan, terus juga istirahat harian misalnya jam kerja lah gitu Terus THR dan lain-lain Hak-hak yang sebenarnya mendasarlah gitu Jadi ya justru itu kita masukin di undang-undang Nah sebelum nanti ada diskusi lainnya Kalau teman-teman ada yang mau tanya silahkan bertanya ke Mbak Nisa Di saat ini sih sebaiknya nanyanya ke at ICJRID gunakan tagar Biktum Silahkan tanya apa ICJRID Tapi mohon spesifik ya pertanyaannya kira-kira seperti apa yang jadi masalah dari pertanyaan tersebut Nah dan kemudian mudah-mudahan kalau masih cukup waktunya nanti akan dijawab oleh Mbak Nisa Sementara kita dengarkan lagi beberapa...sebagai jeda kita dengarkan beberapa lagi Karena isunya memang ternyata berat juga ya Kita mikir Jangan-jangan yang masalah ini sistem ketenaga kekerjaan di Indonesia yang gak memungkinkan Mereka dianggap penuh Orang gak maksudnya orang tua bisa melakukan pekerjaan dua-duanya Bebaik itu sektor publik maupun sektor politik Karena ternyata memang berat kalau untuk taman itu di Jakarta Saya belum tahu kalau di daerah-daerah lain seperti apa Makanya dari tahun 1992 belum gua berat? Belum ya makanya Oke Sambil kita dengarkan agung-agung nanti kita diskusi lagi Kita diskusi lagi silahkan teman-teman siapkan pertanyaan Kita masih punya 15 menit lagi untuk diskusi dan kalau ada pertanyaan Selamat siang semuanya kita balik lagi di ngobrol-ngobrol santai soal hukum Ngobrol santai tapi ngomongnya rupu perlindungan PR dan gimana Bareng Mbak Nisa ke Diktum Bisa tersenggara berkat kerja sammesejer dan dengerinradio.com Nah buat teman-teman yang mau ngedengerin bisa didengerin di situsnya Didengerinradio.com atau buat pengguna Blackberry bisa di bb.dengerinradio.com Nah kalau ada yang mau tanya sekali lagi Pertanyaannya mohon spesifik Juga ada apa yang mau jadi masalah Atau kalau mau ngikutin diskusinya bisa lewat live tweeting Ikuti aja Tagar Diktum Nanti disitu ada rangkuman dari Dalam tanda kutip didatonya Mbak Nisa nih Soal perlindungan pekerja rumah tangga Ternyata ngobrol santai lo didato Iya ngobrol santai didato Karena saya bilang tanda kutip nih Mbak Nisa Nah balik lagi nih soal pekerja rumah tangga Saya mau nanya nih penasaran aja Ada gak sih kasus Dimana pekerja rumah tangga Kalau kita ngomongin gaji ya Bukan soal kekerasan dalam rumah tangga ya Ngomongin gaji Dia gak terima gaji sesuai yang diperjadikan Dan dia pergi ke pengadilan di Guga Ada gak kasus kebicu di Indonesia Kira-kira Jadi salah satu saksi kami Waktu mengajukan gugatan warga negara Itu adalah PRT di daerah Jogja Yang mengalami hal itu Tapi memang bukan Aku juga memang ada kasus Bukan ke pengadilan sih waktu itu Kalau gugatan belum mes Tapi waktu dia ngelapor ya Mungkin dia juga gak tau Mekanisme bidana perdata dan segala macem Ada yang ngelapor Polisi tapi ya Gak jawab gak bisa Terus kita pun pernah diskusi Sama misalnya Apa namanya Jaksa atau aparat Tegak hukum lah gitu ya Ngomongin soal PRT ini Memang dia bilangnya Gak bisa PRT di pengadilan Karena memang bangunannya belum ada Waktu itu Lewat itu aja Lewat Apa namanya Citizen lawsuit itu Karena kebetulan juga kasusnya dia Dia bertahun-tahun Dipekerjakan Bukan cuma jadi PRT Tapi Majikannya itu punya Satu restoran besar gitu Sebenernya Brandnya juga udah terkenal Dan dia dipekerjakan tuh Sehari Misal 18 jam gitu Karena dia harus kerja di rumah juga Kerja di restoran itu juga Gajinya ditahan Sampai saat ini pun Ketika dia udah keluar dari rumah itu Si majikannya masih ngutang gitu Istilahnya sama dia Karena banyak gajinya yang belum dibayar Nah ya Oke lah Kalau misalnya gak ada nih Tadi kan ngomong soal apa tadi Citizen lawsuit ya Apa sih citizen lawsuitnya Bisa dijelasin gak Saya gak Gak Ya kalau saya sih agak-agak ngerti Apa citizen lawsuit Citizen warga negara Gugatan warga negara Gugatan warga negara Sud itu Gugatan Gugatan hukum warga negara Apa sih Bisa dijelasin sedikit gak Apa sih citizen lawsuit Dan itu soal apa Kira-kira Jadi gugatan warga negara Itu kan sebenarnya Mekanisme yang kita semua Bisa lakukan gitu Ini yang mungkin Belum banyak yang tahu nih Kita bisa loh mengugat presiden Ketua DPR Jadi waktu itu Karena ngutang Atau gimana nih Enggak Karena mereka tidak melakukan kewajibannya Bisa pertama Mereka tidak melakukan hal yang harusnya mereka lakukan Jadi mereka abain melakukan Atau justru mereka lah yang melakukan tindakan aktif Yang itu melanggar Hak warga negaranya Ada beberapa kasus sebenarnya di Indonesia Untuk citizen lawsuit Pertama kali itu kasus ngubungkan TKI yang terlantar Oh yang ribuan itu ya Yang dideportasi dari Malaysia Itu rawat citizen lawsuit Ujian nasional Itu kan berarti Abainya negara ya Negara pasif Sama seperti yang PRT ini juga Kita mengugat Karena negara harusnya Memberikan perlindungan Dengan tempat tuntutan itu Nanti bisa kita Diskusikan soal tempat tuntutannya Tapi dia tidak Tidak melakukan itu Dia tidak mengeluarkan Produk-produk yang seharusnya Melindungi PRT Sementara Yang juga ada Ujian nasional Ujian nasional itu juga digugat Melalui gugatan warga negara Jadi menang kan dia Sampai ke mahkamah agung ya Yang Nunu kan juga menang Sebenarnya Terus Itu Apa namanya Menang sampai mahkamah agung Karena dianggap bahwa UN itu ternyata Melanggar hak Terutama hak anak Dan hak tersemedikan Terus juga sempat ada yang BPJ KJS Komite Aksi Jaminan Sosial Itu juga lewat gugatan warga negara Dan menang Nah sementara yang PRT ini Sebenarnya kita menuntut Perlindungan PRT Jadi ya tuntutan kita kebijakan Tuntutannya Adalah kebijakan Kebijakan? Kebijakan apa tuh? Mengeluarkan kebijakan Yang kita gugat itu Ada presiden Ketua DPR Wakil presiden Terus Kemainan Ketrans Kemlu Gitu-gitu ya Yang terkait sama PRT baik domestik Maupun migran Nah Yang kita tuntut Empat Yang pertama Ratifikasi konvensi migran 90 Yang akhirnya Sudah dilakukan 12 April kemarin Oke Jadi Nona ratifikasi yang baru Nomor 6 Tahun 2012 Terus yang kedua Adalah Konvensi ILO 189 Yang tadi kita bicarakan Itu belum Kejar layak Belum Baru ada 3 negara Sebenarnya yang ratifikasi Konvensi ILO Oke Guatemala Filipina Sama aku lupa Satu lagi Nanti bisa diceksi Venezuela Atau Meksiko Aku lupa Terus Yang ketiga itu Adalah RU Perlindungan PRT Terus Yang keempat itu Revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 Tentang penempatan Dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri Yang terakhir Kayaknya Sedang proses revisi Sebenarnya PRT dan revisi Dua-duanya Masuk prolet Tapi belum dibahas Di DPR Kalau untuk Kalau dibahas Pernah Cuman memang RU PRT ini Lebih Cenderung Lebih lambat Pembahasannya Dua-duanya Sudah masuk Di 2004 2009 Tapi sama sekali Tidak ada hasil Terus kemudian Masuk lagi Di 2009 2012 Kalau revisi Undang-Undang 39 Itu sekarang Prosesnya Sudah Di Baliknya Sudah Disahkan Dan akan Dibahas Bersama Pemerintah Eksekutif Sementara RU PRT Masih banyak Dini Tadi kan Tergugatnya Sekian Ada presiden Pengugatnya Siapa Dalam Gugatan Warga negara Warga negara Jadi Kebetulan Bukan kebetulan Jadi ada Sekitar 144 Warga negara PRT Semua Ada Ada Wajikan Ada Aktivis LSM Siapa Jadi kan Kalau bedanya Citizen Rowsut Sama Class action Yang Mengugat Itu kan Bisa Warga negara Siapapun Bukan Tidak Harus Orang Yang Terkena Orang Yang Punya Kepentingan Langsung Jadi Waktu itu Macem-macem Ada Aktivis LSM Ada Majikan Juga Jadi Pas Disulat Kuasa Dia Bilang Pekerjaan Majikan Yang Akhirnya Mengajukan Bugatan Itu Itu Prosesnya Sudah Sampai Ke mana Kita Kalah Di Bugatan Oke Kalah Kalah Apa Bugatannya Diputuskan Ditolak Ditolak Karena Dianggap Apa Namanya Jadi Waktu itu Menurut Hakimnya Ini Dimana Si Daftar Pen Pusat Pen Menurut Hakimnya Pemerintah Sudah Melakukan Selangkah Strategi Atau Selangkah Perlindungan Jadi Kayak Yang Banyak Dikutip Sebenernya Migrant Karena Kemel Itu Kan Bilang Bahwa Dia Sudah Punya Posko Misalnya Di Luar Negeri Dan Segala Macem Tapi Aku Pikir Itu Solusi Solusi Yang Paksial Dan Akhirnya Tidak Menyitup Permasalahan Dan Termasuk Soal Ratifikasi Memang Kemel Waktu Itu Bilang Bahwa Sekarang Lagi Proses Kok Ini Sudah Ampres Presiden Dan Akan Disahkan Jadi Itu Yang Membuat Hakim Memutuskan Kugatan Itu Dikalang Kita Memang Banding Sudah Memajukan Banding Tapi Belum Dipanggil Karena Buat Kami Beberapa Argumen Hakim Kita Setuju Misalnya Dia Bila PRT Sudah Ada Pengaturan HDRT Sementara Aku Sempat Bahas Bahwa Mengundang KDRT Sama 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 Masih Di Banding PT Jakarta Iya Kita Mengajukan Sedang terbuka Tapi Belum Ada Apa Panggilan Keinformasi Lebih Lanjut Bahkan Putusannya Kemarin Pembelum Kita Belum Dapat Salinan Kok Bisa Ya Sudah Beberapa Kali Kita Kelepahannya Belum Belum Jadi Ya Padahal Sebenarnya Kita Mau Bikin Memori Bandingan Berdasarkan Putusan Itu Terhambat Walaupun Poin Kita Sudah Sepakat Tetap Kita Butuh Putusan Itu Untuk Dasar Memori Bandingan Ini Menarik Menarik Ada Situsan Suasun Saya Berharap Apapun Yang dilakukan Teman-teman Di koalisi Termasuk Dengan Guatan Warga Negara Ya Situs Suasun Suasun Gugat Warga Negara Bisa Ada Titik Terangnya Ya Setidaknya Dalam Satu Titik Ada Ketika Guatan Itu Dilakukan Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Di Konvensi Buruh Migran Diratifikasi Dan Dari Segi Kampanye Publik Juga Lumayan Jadi Yang Biasanya Media Jarang Menyeruti Masalah PRT Kalau Migran Mereka Makin Banyak Tapi PRT Domesti Jarang Tapi Ternyata Ketika Kita Menangkap Citizen Lawsut Banyak Pemberitaan Soal PRT Yang Mudah-mudahan Juga Kalau Kita Dibilang Tataran Culture Sosial Juga Harus Diubah Itu Juga Bisa Memberikan Dampak Jadi Kita Harap Ada Dampak Yang Positif Dari Advokasi Apa Namanya Gelangkan oleh Teman-teman Khusususnya Advokasi Di Tingkat Kebijakan Nah Sepertinya Kita Harus Berakhir Mbak Karena Memang Waktunya Nggak Panjang Saya Mohon Maaf Karena Panjang Panjang Nanti Bukan Lagi Diskusi Singkat Seminar Bagus Kalau Panjang Panjang Apa Istilahnya FGD FGD Fokus Discussion Tidak Tapi Kalau Kalau Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Khususnya Kalau Teman-teman Mau Diskusi Tentang Pekerjaan Rumah Tangga Dan Juga Avokasi RUU Perlindungan PRT Atau Mungkin Ada yang Mau terlibat Avokasi RUU Perlindungan PRT Ini Kontakt Personnya Siapa Mbak Nisaka Atau Kemana Mungkin Bisa Tengok Aku Tapi Nanti Mungkin Jadi Koordinator Jala PRT Namanya Mbak Lita Anggera Ini Kalau Mbak Nisaka Ngubungnya Ke Denai Nisa Oke Bisa Kalau Di Twitter Bisa Dina Itu D-N-I-Y N-I-S-A A-N-I-S-A 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 Jadi Nisa A-N-I-S-A 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 Sebenarnya Kalau Dilihat Di Tulisan Aslinya Di Quran Juga Gitu Jadi Namaku Banyak Yang Doble Sebenarnya Oke Jadi Kalau Mada Yang Ikuti Avokasi Atau Mau Punya Kontribusi Terhadap RU Perlindungan PRT Bisa Kontakt Ke Mbak Nisa Bisa Via Twitter Di D-N-I-Y-N-I-S-A A-N-I-S-A Atau Bisa Via Email Ke Nisa A-N-I-S-A 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 Solidaritas Perempuan O-R-G Karena Kedepannya Sebenarnya Kita Banyak Agenda Yang Melibatkan Masyarakat Ada Ini Gak Situ Yang Bisa Dilihat Jala PRT Aku Harus Gubling Tapi Mungkin Gubling Jala PRT Jadi Bisa Lihat Updatenya Juga Yang Jelas Kedepannya Kita Juga Akan Ada Temu PRT Di Jabodetabek Kapan Jabodetabek Masih Kemungkinan Setelah Lebaran Jadi Bentuknya Halal Tapi Kita Masih Persiapan Terus Kita Lagi Nyiapin Orkestra Mungkin Masih Lama Februari Karena Ulang tahun PRT Di Indonesia Februari 15 Februari Kenapa 15 Februari Karena Deketan Dengan Hari Kasih Atau Kemungkinan Kita Mau Bikin Panggung PRT Melibatkan Banyak Masyarakat Umum Di Jakarta Ini Sudah Banyak Informasi Yang Didapat Nanti Kalau Ada Yang Mau Tanya Atau Seputar Pekerja Rumah Tangga Atau Mau Terlibat Dalam Informasi RU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Silahkan Kontakt Ke Mbak Nisa Atau Bisa Juga Ke SCJR ID Nanti Kita Hubungkan Ke Mbak Nisa Terima Kasih Buat Pendengar Semua Yang Sudah Mbak Setiami Ikuti Diskusi Kali Ini Diktum Atau Diskusi Tentang Hukum Ini Tersenggara Berkat Kerjasama SCJR Dan Dengerin Radio Dotcom Kalau Yang Ketinggalan Nanti Archivenya Bisa Dilihat Di Situs SCJR Di SCJR Dot Or Dot Id Dan Seluruh Isi Situs Kita Di Buah Creative Common Jadi Itu Bisa Diambil Bisa Disebarkan Lagi Tanpa Harus Minta Izin Dan Lain Lain Kira Kira Begitu Nah Sampai Ketemu Lagi Dalam Diktum Kedepan Dengan Tema Tema Yang Lain Tapi Kalau Teman Teman Ada Yang Mau Mengusulkan Tema Tema Spesifik Lain Sepanjang Soal Hukum Bukan Soal Soal Lain Silahkan Bisa Mention Kita Di Isi Jir Id Kira Kira Tema Apa Yang Cocok Atau Bisa Juga Via Email Info Isi Jir At Isi Jir Dot Or Dot Id Nanti Kita Akan Coba Cari Larasumber Yang Tepat Kapan Waktu Yang Tepat Dan Segala Macam Karena Saya Pikir Karena Puasa Dan Mau Dekat Lain Sampai Bulan Depan Karena Semua Orang Mungkin Sudah Sibuk Dengan Suasana Lebaran Karena Memang Jadwal Nya Kita Biasanya Minggu Ketiga Tiap Bulan Jadi Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Atau Juga Bisa Kunjungi Blog Mbak Nisa Nih Mbak Nisa Nih Blogger Ternyata Binda Nur W Nur Nuran Nisa Yura . Wordpress.com Ribet Ternyata Karena Namanya Ada Double U Double N Double A Silahkan Bisa Kunjungi Blog Mbak Nisa Beliau Blogger Sebagai Informasi Dia juga Nominator Di Penghargaan Unison Human Red Award Kemarin Terima kasih Dan Sampai Ketemu Lain Ternyata 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 Mbak Ternyata Terima kasih.